Jadi sekalian aja kita bilangin sama kalian kenapa akhir-akhir ini Putu Puspa sering membuat konten-konten seperti ini karena makanya aku nyoba iya makanya bisa nyoba jadinya tertarik jadi jangan dimarahin Puspa terus kalian unfollow Puspa emang salah Puspa dimana Hai Welcome back to my YouTube channel ya ya bentar-bentar aku lihat di depanku ini semua pada komen-komen hujatan nih Oh ini komen hujatan Oh ini komen hujatan ah minggir kamu wah ini komen juga hujatan minggir ah kalau enggak semakin berbanyak komen hujatan sini 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 enggak kita udah kebal sama komen hujatan kalian mau komen apapun di kolom komentar hujatan apapun ya sudah biarkan saja kita sudah kebal ya kita sudah kebal sama komen-komen hujatan sudah sangat-sangat ekstra kebal kalian udah nonton kalau udah ngelihat apa covermu covernya ada Puspa saya udah tahu pasti kita akan makan apa hari ini Aduh siapa sih punya ide kayak gini Pak nggak tahu Oke kalian sudah siap mau lihat gimana bentukan aslinya jangan banget sanggup kamu tarik yang kamu tarik pakai kanan-kanan satu pelan-pelan cepat pelan-pelan satu dua tiga jadi ini dia penampakan dari babi kecap Biasanya tuh Puspa makan ayam kecap tapi ini ekstrim Puspa makan babi kecap ini adalah makanan yang dulu Puspa selalu nggak mau lihat ya makanannya seperti ini karena kayak enak ya ayam kecap ayam kecap aja kalau nggak pedes tuh enak apalagi ini gitu ya ini kenapa nggak ada cabenya sama sekali nggak ada ini manis iya pasti babi kecap terkenal sama manis teman-teman inilah babi kecap aslinya seperti ini cabenya jadi kita potong besar-besar kenapa ya biarkan menarik kalau dipotong kecil-kecil enggak menarik jadi dibesarin aja ini ya Puspa nggak tahu ini bagian apa sebenarnya yang mana apa sih ini semuanya nih kenapa ini ada kulit Iya enggak maksudnya bagian babi yang dimananya soalnya ini lebih banyak ke kulit sama lemak dan dagingnya tuh sedikit banget babi kecap tuh termasuk sama lemak kita review dulu ya kita review dulu sebelum makan jadi ambil yang mana nih terus Pak mau ambil yang jadi makannya ini deh ini deh contoh ya boleh nih jadi yang ini lihat enggak ini nih jadi yang ini nih Nah ini nih kalian bisa lihat ada lemak-lemaknya ini nggak terlalu kelihatan lemaknya deh ini kelihatannya ini baru kelihatan nih ya kan nih jadi ini di sini nih ya kelihatan kan jadi ini bagian kulit nih kulitnya terus ini lemak ini daging-daging sedikit lemak terus daging-daging dan dibawahnya daging itu masih ada lemak nih 5 kecil-kecil yang nempel nempel dan di sini itu dibagian banyaknya ini tuh lebih banyak lemak guys tapi enak nih yang aduh Puspa tuh nggak bisa ngebayangin gimana caranya makan Puspa kayaknya mau coba Puspa nggak mau deh makan lemaknya saya makan lemaknya ya Puspa yang potong ya kamu yang potong ya udah kamu potong yang kecil-kecil deh untuk sejak tahun berapa dua yang dia itu udah siap sama pisau karena Puspa kasih butuh pisau buat kalian yang nggak bisa makan babi diharapkan jangan mencoba untuk makan babi karena ini daging haram bukan nggak bisa yang dilarang yang dilarang makan daging babi jangan ya dan minta tolong supportnya ya guys support guys support untuk makan apa aja kalian support setidaknya kalian tahu daging babi itu seperti apa gitu masalahnya bisa jadi dihidup sekarang Oke sudah saatnya kita bakalan mencicipi sekarang kita mencicipi kuahnya dulu deh Oke pengen tahu sih gimana rasa kuah babi kecap ala warung ditebul nih warung ditebul tuh bisa semuanya guys karena dia tuh punya saus barbecue gitu loh Oke kita langsung coba deh koknya keren rasanya menurutnya Puspa hampir sama kayak ayam kecap bumbunya cuman kalau ayam kecap ini ada-ada pedes nih sedikit banget ini pedes nih menurut aku nih enggak 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 sumpah enggak 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 bener-bener manis banget ya nggak bikin enggak mau makan kulitnya enggak enggak kulit aku makan ini Daging ya bun ternyata bun Busta mau coba makan kulitnya guys ini ini guys oke sebelum makan berdoa dulu omgir masing-masing nih selamat makan ya udah enak banget ya sumpah kok serem ya bumbu-bumbunya nih uh lebih lebih banyak deh kayaknya sedikit aja makan kulitnya soalnya bisa biasanya makan babi kulit apa makan kulitnya tuh kering tapi ini basah jadi tekstur kreditnya tidak ada di kulitnya biasa seperti kikil sapi kok kikil sapi Iya kikil topasi bagian daging sapi itu yang empuk tuh terenak juga sih kulit dibuat ini bumbu apa emang-emang khasnya tuh babi kecap tuh seperti ini kulit kalau enggak kulit lemak itu dia dibuat sekarang makan dagingnya ya Coba enggak enggak coba aku makan kulitnya gimana sih rasanya puspah bikin aku pengen coba kulitnya coba-cobain makan lemak ya ya ini udah kulit lemak tuh sekalian satu 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 tumpuk ya satu paket Oh nih satu paket tuh seperti ini ini ada kulit lemak lemak daging eh jadi ini kalau kalian nonton di laptop pakai resolusi 4k ya karena ini bener-bener bakalan tajam banget hasilnya jadi kalian pakai resolusi 4k biar kalian tahu gimana apa namanya daging babi tuh tuh tlokan 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 makan cepetan itu tuh pengen sebenarnya mbak semuanya kayak kulit lemak sama daging cuman enggak sanggup pesawat lihat lemaknya enak ini kayaknya mau makan dagingnya aja betul nggak berani makan lemaknya guys berani lah dikit kali ya Oh ini dimakan pakai nasi sama nasi hangat enak ya minyak siang sama isro ini gimana dagingnya dagingnya mantep enak kan enak ini berapa gila nih ya ini kita bikin kayak pok beli kemarin 5 kilo jadi 5 kilo dipotong-potong jadi kecil-kecil gitu 5 kilo segini 5 kilo nih dan babi harganya mahal ini 5 kilo 500 ribu otomatis viewersnya harus berada di 500 ribu biar balik modal jadi 500 ribu harga babi 500 ribu viewers juga jadi balik modal gitu berdamai ya guys jadi sekalian aja kita bilangnya sama kalian kenapa kira-kira ini putuh puspa sering membuat konten-konten seperti ini karena jujur aja konten-konten kita kemarin yang bener-bener kita bikin niat kita bikin serius enggak ada enggak bukan enggak naik ada yang nonton tapi tidak sebanding dengan viewers-viewers atau konten-konten yang seperti ini itu mencerminkan kalian lebih suka konten yang seperti ini daripada konten yang serius-serius bukan seperti ini bukan makan babi maksudnya bukan makan babi maksudku ya kita bikin dan bener membuat netizen sampai unfollow Instagrammu supaya kamu turun ya berapa turun dari berapa ke berapa 17 49 147 749 dari 749 ke 747 yang unfollow sebanyak 2000 kalian lihat nanti mungkin setelah video ini di-upload seberapa followers yang masih setia sama putu puspa ini juga yang ansel puspa musim-musim fanatik kali ya di-upload seberapa dimarahin cuma makan babi ya kan bingung coba puspa kita sekarang kalau makan sapi malah haram ini yang halal sama juga puspa dulu puspa babi haram tapi karena dia sudah pindah mau gak mau dia harus mengikuti adat istiadat atau budaya yang ada di Bali sebenarnya bukan wajib ya bukan wajib ya bukan wajib bukan enggak wajib sih karena emang diperbolehkan begitu makanya aku nyoba iya makanya bisa nyoba jadinya tertarik jadi jangan dimarahin puspa terus kalian unfollow puspa emang salah puspa dimana kalau puspa makan sapi baru kalian marahin karena itu enggak adil sumpah sumpah kalian tuh jahat guys orang di sini orang di sini orang tuh nyari uang kalian malah menghancurkan rezeki orang itu dosa rezeki kalian yang serap sumpah tidak apa-apa kita sabar oh iya ya kamu yang makan kulit ya kulit itu kayak kikil sapi kamu makan kikil sapi gak sih enggak enggak coba makan lemaknya ya gua cuma bisa berani segini karena berapa jadi puspa udah naik guys di segini nih segitu juga mau pengaruhnya iya sih sebenarnya ya udah coba ah takut nggak jadi kenapa tiktak kecil lagi deh nggak papa nggak ngaruh kok kan kamu nanti buang air besar oh gitu oh ya oke makanya juga dikit lemaknya nggak berasa lemak makannya itu karena mungkin dikalahin sama bumbunya kali ya coba nah itu apa nih lemaknya sisanya ya itu udah enggak enak 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 nggak berasa lemaknya kalau di babi gula berasa banget ya lemaknya ya ya karena ini bumbunya diaduk sama bumbu enak di kalahin semua bumbunya nih jadi kalau bisa ngerasanya bisa buka-buka makan babi kecap tapi sapi kecap uh 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 nggak bakal bisa habis nih daripada kita membahasnya kita bagi-bagi itu nggak kita godok buat makan malam kan bisa seperti nggak bakal habis nih hari ini nih kita harus godok-godok dulu ya ya minggu kira-kira bakal habis besok nih udah habis kok kan masih masih asyik makan loh nama belakang Jokowi sama Jokowi Dodo eh salah siapa Jokowi kan nggak punya nama belakang Anda mau tipus saya tiga pangkat tiga 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 dua pangkat dua lagi dua pangkat dua nggak tahu dua pangkat dua tapi saya itu nanya soal yang udah dipertanyakan emang kamu tahu enggak dua pangkat dua enggak coba berapa empat tiga pangkat tiga berapa ya 16 4 pangkat tempat 4 pangkat empat dapat oke sekian jangan lupa buat like komentar subscribe ini resiko makan babi ya puspa apa nih resiko makan babi eh oke bye-bye udah teman-teman udah silahkan jangan komen di bawah terserah kalian jangan dihujat puspa ya pasien puspa-puspa lo tulang punggung keluarga juga guys hele 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 juga cari uang hele 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 hai hai